Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 7 November 2021 Minggu Pekan Biasa ke-32 disusun oleh Frater Inofono SWD dan akan dibawakan oleh Frater Fiantukan SWD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 12 ayat 38 sampai 44 Pada suatu hari dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak Hati-hatilah terhadap ahli-ahli taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan Mereka mencaplokkan rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Pada suatu hari lain Sambil duduk menghadap peti persembahan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda miskin Ia memasukkan dua uang tembaga yaitu uang receh terkecil Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab Mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang dimilikinya yaitu seluruh nafkanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Perihal Memberi Dalam Injil yang baru saja kita dengar Yesus menampilkan kepada kita Sosok janda miskin sebagai teladan pemberian diri yang total kepada Allah Menjadi seorang janda dalam sebuah ikatan perkawinan adalah sesuatu yang mungkin bagi setiap pasangan hidup perkawinan Hidup menjadi seorang janda bukanlah sebuah kegagalan Melainkan sebuah perjuangan untuk mewujudkan kesatuan cinta hakiki di hadapan Allah Bagi sebagian orang mungkin saja menjadi janda adalah suatu hal yang membebankan Namun bagi Allah menjadi janda adalah bukti kesetiaan yang hebat terhadap pilihan dan panggilannya Justru dalam ketidakberdayaan itu Tuhan lebih sungguh memampukan kita Untuk terus berjuang hidup Dan juga terus berbagi dengan apa yang kita miliki Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Tuhan tidak pernah pandang bulu Apapun status kita Bukan soal kita mampu atau tidak mampu Tetapi kemauan kita untuk memberi dari apa yang kita miliki Itulah yang Tuhan perhitungkan Bukan soal banyak atau sedikit Melainkan keikhlasan untuk memberi Status yang tinggi dan mapan Dalam hidup tidak menjamin orang untuk memberi lebih banyak dari mereka yang tidak berstatus Oleh sebab itu Janganlah takut Dan berhenti berbuat baik kepada sesama Berbuat baiklah selalu Tanpa menghitung-hitung jumlah pemberian itu Tuhan Yesus Mampukanlah kami untuk dapat berbagi kasih dalam kondisi apapun Buatlah kami untuk selalu berharap dan percaya Bahwa Engkau senantiasa mengisi peti kekurangan dalam hidup kami Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Lerok Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton